Retribusi perpanjangan IMTA di Cilacap capai 1,2 miliar diprediksi naik hingga capai 100 persen Selanjutnya inilah informasinya Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing IMTA di Kabupaten Cilacap tahun ini diprediksi bakal naik 100 persen Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap, Kosasi Selanjutnya Kosasi menjelaskan, potensi kenaikan ini dipicu perluasan PLTU Karangkandri Unit 4 Ada beberapa operator tenaga kerja asing yang akan terlibat dalam proyek ini Kalau sebelumnya mereka pekerja lintas, kali ini mereka akan menatap selama beberapa waktu di Cilacap, kata Kosasi, Kamis 14 September 2017 Pada tahun 2016 ada 48 tenaga kerja asing yang bekerja di lingkup lokal Kabupaten Cilacap Dari jumlah tersebut hingga saat ini kontribusinya terhadap PAD sebesar 1,2 miliar Nilai itu merupakan rekapitulasi retribusi perpanjangan IMTA selama kurun waktu 2016 hingga 2017 Menurut Kosasi, tahun ini kemungkinan PLTU akan kembali mengajukan perpanjangan IMTA bagi 48 orang TKA tersebut Sehingga diperkirakan potensi retribusi IMTA meningkat 100% Potensinya naik sekitar 100% Kalau sebelumnya ada 48 orang, kemungkinan tahun ini perusahaan akan mengajukan perpanjangan IMTA untuk 48 orang lagi Terang Kosasi Retribusi perpanjangan IMTA telah diatur dalam perda Kabupaten Cilacap nomor 1 tahun 2016 Dalam perda ini, tarif retribusi untuk tingkat penggunaan jasa perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar 100 USD per orang per bulan Retribusi ini dibayarkan dengan nilai rupiah berdasarkan nilai krus yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi Kosasi menambahkan, hingga Agustus tahun 2017 setidaknya masih ada 208 tenaga kerja asing yang bekerja di beberapa perusahaan Namun sebagian besar merupakan pekerja lintas kabupaten kota, sehingga mereka tidak termasuk wajib retribusi Tanda Kosasi memungkas Demikian informasi yang dikutip dari Koran Harian Banyumas Ekspres yang dapat kami sampaikan kepada saudara Semoga info ini dapat bermanfaat Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih